Intro Berada di kampung Jogjogan RT1 RW1 Desa Jogjogan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor Geliat perekonomian berbasis lingkungan tengah berjalan Mengkonversi sampah-sampah plastik menjadi pundi-pundi rupiah Kantung-kantung berukuran besar berisi sampah plastik siap pila berdatangan setiap hari ke tempat ini Beberapa diantaranya diangkut menggunakan kendaraan bermotor Beberapa jenis sampah dipila dan dipisahkan untuk selanjutnya masuk pada proses pembersihan dan pemilahan Proses tersebut adalah untuk mengetahui mana sampah yang dapat diolah lebih lanjut dan mana yang tidak Memberdayakan warga sekitar, terlihat ibu-ibu tengah asik memproses sampah plastik yang didapatkan dari berbagai sumber Seperti pila dan rumah-rumah warga, wilayah desa ini memang terdapat cukup banyak pila dan tempat wisata Sehingga sampah plastik seperti botol dan gelas air mineral cukup mudah dikumpulkan Ditemui di lokasi, Yudi pengelola bank sampah ini menjelaskan bahwa kegiatan ini diharapkan jadi bahan edukasi berbasis lingkungan Hal yang mendasar yang saya geluti dalam kegiatan ini bentuk kepedulian saya terhadap lingkungan Keduanya saya pribadi kepingin juga merubah gitu kan, saya selainnya kan dalam masalah sosial ekonomi Dan yang paling penting saya sedikit banyaknya bisa memberikan edukasi kepada teman-teman, masyarakat, maupun lingkungan Tentang manfaatan musibah sampah Dari Cisarua, tim Pena Publik melaporkan